Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari mahoyan go ilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Phoenix Guntur Xiaoyan bisa merasakan adanya krisis hidup dan mati dan Xiaoyan pada saat ini mengertakan giginya Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tidak akan bisa menanganinya pada akhirnya klon iblis keabadian pada saat ini muncul di samping Xiaoyan sosoknya terlihat seperti sosok lelaki tua sesaat kemudian sosok klon iblis keabadian dan Xiaoyan pun seketika mulai bergabung tiba-tiba seluruh tubuh Xiaoyan bersinar dengan guntur hitam ketika Xiaoyan mengangkat kelapanya Xiaoyan menatap ke arah sinar guntur yang menderu yang dilesatkan oleh Phoenix Guntur pada akhirnya sesaat kemudian sosok Xiaoyan sepenuhnya diselimuti oleh sinar guntur yang memegakkan telinga Guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada saat ini menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan ketika berhadapan dengan lesatan cahaya guntur ini adalah terakhir kalinya klon iblis keabadian mengeluarkan kekuatannya dan Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan kehidupan dari klon iblis keabadian telah menghilang seluruh tubuhnya hampir mencapai batasnya dan setelah beberapa saat pancaran cahaya pun menghilang di tanah yang dipenuhi dengan guntur ini sosok Xiaoyan juga pada saat ini terlihat sedang berdiri dengan cahaya guntur yang bersinar Xiaoyan menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memiliki kilatan di matanya ketika bergumam bahwa Xiaoyan telah mencapai 1 juta meter persegi Xiaoyan dapat merasakan aura guntur yang sangat megah yang berada di dalam tubuhnya sesaat kemudian klon iblis keabadian dan Xiaoyan mulai terpisah Xiaoyan langsung menggunakan api keabadian untuk menstabilkan aura kehidupan yang akan menghilang dari klon iblis keabadian selanjutnya Xiaoyan segera berkata kepada guntur surgawi penghancur kehampaan apakah Xiaoyan memenuhi syarat untuk mengendalikan kekuatannya suara dari guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada akhirnya terdengar di telinga Xiaoyan sosoknya berkata bahwa kekuatan fisik Xiaoyan hampir tidak cukup namun itu semua masih tergantung apakah kemauan Xiaoyan cukup kuat atau tidak Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan mengangguk berat ketika berkata bahwa Xiaoyan siap dan mereka bisa memulainya sesaat kemudian tubuh klon iblis keabadian pada akhirnya bergetar hebat dan jantung guntur hitam seukuran telapak tangan terpisah dari tubuhnya jantung guntur ini melayang di hadapan Xiaoyan sementara Xiaoyan segera melambaikan tangannya Xiaoyan segera memasukkan klon iblis keabadian yang benar-benar telah sekarat ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan masih menggunakan api keabadian untuk memperbaharui kehidupan dari klon iblis keabadian Xiaoyan pada saat ini masih perlu menyimpan tubuh klon iblis keabadian klon iblis keabadian adalah salah satu dari 12 leluhur dunia kuno iblis keabadian status ini mungkin akan berguna di masa depan oleh karena itu Xiaoyan harus menyimpannya setelah itu Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah jantung guntur surgawi penghancur kehampaan sesaat kemudian jantung guntur yang melayang di hadapan Xiaoyan ini segera berubah menjadi petir hitam dan menyerbu ke dalam dantian Xiaoyan pada saat yang bersamaan perubahan yang mengguncang bumi tiba-tiba terjadi di tubuh Xiaoyan kekuatan dari guntur surgawi penghancur kehampaan ini benar-benar merusak keseimbangan dari tiga jantung api Xiaoyan segera memuntahkan seteguk besar darah dan energi kekerasan di tubuh Xiaoyan seketika meluap dengan liar hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada Xiaoyan dengan seluruh tubuh Xiaoyan yang terasa tiba-tiba seperti gunung berapi yang hendak meledak beruntung pagoda pemurnian pada saat ini memancarkan kekuatan yang kuat dan lembut yang muncul di tubuh Xiaoyan kekuatannya tampak seperti dua tangan besar yang menenangkan tiga jantung api dan perlahan mengelilingi guntur surgawi menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini juga menghela nafas lega tetapi pada saat berikutnya energi kekerasan dari guntur surgawi penghancur kehampaan memenuhi tubuh Xiaoyan Lautan guntur Xiaoyan seluas 1 juta meter persegi juga pada saat ini melonjak untuk saling mengimbangi Lautan guntur Xiaoyan mulai segera dengan cepat ditelan oleh guntur surgawi namun pada saat yang bersamaan pada saat ini terlihat adanya aliran darah atau urat guntur penghancur kehampaan pertama yang muncul di tubuh Xiaoyan jumlah dari urat guntur ini juga seketika semakin bertambah Lautan guntur yang dikonsumsi ini tampaknya telah berubah menjadi urat guntur surgawi penghancur kehampaan pada saat sebelumnya klon iblis keabadian hanya membuka sekitar 10 saluran namun pada saat ini dengan 1 juta lautan guntur Xiaoyan yang telah menghilang lebih dari setengahnya Xiaoyan telah membentuk lebih dari 10 saluran darah guntur penghancur kehampaan seiring dengan bertambahnya jumlah dari urat guntur ini maka akan semakin banyak lautan guntur yang dibutuhkan untuk membentuknya pada akhirnya dengan waktu kurang dari setengah jam jumlah urat guntur di tubuh Xiaoyan ditetapkan menjadi 18 namun meskipun begitu hal ini tidak berarti bahwa Xiaoyan telah berhasil mengendalikan guntur surgawi penghancur kehampaan saat berikutnya seluruh daging dan darah Xiaoyan juga pada saat ini seketika meledak guntur surgawi penghancur kehampaan di sekujur tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar membinasakan tubuh Xiaoyan tiba-tiba suara jeritan menyakitkan Xiaoyan segera terdengar dari lantai atas menuju ke lantai bawah jeritan menyedihkan ini menyebar ke seluruh aula penjara guntur dan banyak orang yang telah diintimidasi oleh Xiaoyan memancarkan rasa senang mereka menyadari bahwa suara ini pasti berasal dari sosok yang pada saat sebelumnya memukuli mereka banyak diantara mereka mengungkapkan senyum dan bergumam bahwa akhirnya perbuatan buruk pria ini mendapatkan balasan sementara itu rancang yang sedang duduk di puncak di luar menara juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya rancang menatap ke lantai atas dari aula penjaga guntur dengan kepanikan pada saat ini cahaya guntur yang menyilaukan meledak dari puncak aula menerangi seluruh lantai jeritan yang lebih menyedihkan pada saat ini kembali datang dari dalam dan rancang menyadari bahwa ini adalah Xiaoyan namun rancang pada saat ini tidak terburu-buru mengambil tindakan karena meskipun Xiaoyan berteriak kesakitan hal yang lebih mengejutkan bagi rancang adalah aura kehidupan Xiaoyan tidak melemah sama sekali dan bahkan menjadi semakin kuat setelah merasakan aura Xiaoyan ini kegembiraan pada akhirnya muncul di mata rancang sosoknya lanjut bergumam bahwa inilah yang disebut dengan latihan tubuh fisik asli Xiaoyan benar-benar sangat gila dan Xiaoyan benar-benar mampu menahan kekuatan ini sementara itu kembali ke Xiaoyan dimana tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu namun pada akhirnya cahaya guntur di lantai atas aula penjara guntur berangsur-angsur mulai meredak sesaat kemudian gelombang energi dan darah yang sangat kaya segera terpancar dari Xiaoyan guntur hitam pada saat ini terlihat menari-nari menyelimuti tubuh Xiaoyan tubuh Xiaoyan yang pada saat sebelumnya hancur juga pada saat ini segera pulih dengan kecepatan yang mencengangkan ada juga urat guntur yang kuat yang mengalir yang pada saat ini berada di bawah daging dan darah Xiaoyan selain itu ketika Xiaoyan menyempurnakan guntur surgawi penghancur kehampaan pada saat yang bersamaan Phoenix guntur juga menyemprotkan sinar cahaya guntur kepada Xiaoyan berkali-kali hal ini pada akhirnya membantu Xiaoyan dan meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan Xiaoyan bergumam bahwa dengan kekuatan fisik dan origin ki Xiaoyan pada saat ini seharusnya Xiaoyan mampu bersaing dengan dogat bintang 8 tahap menengah atau bahkan akhir Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas lega karena ketika Xiaoyan mendeteksi jumlah dari urat guntur miliknya Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa total ada 20 urat guntur ini adalah manfaat di bawah pengaruh dari sinar guntur yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Phoenix guntur Xiaoyan pun kembali bergumam bahwa jika semua urat guntur penghancur kehampaan dibuka mungkin tubuh fisik Xiaoyan benar-benar akan dapat menyentuh tingkat keabadian Xiaoyan pada akhirnya mengalihkan pandangannya menatap dengan penuh rasa terima kasih ke arah Phoenix guntur sesaat kemudian Xiaoyan mau tidak mau bertanya kepada guntur surgawi penghancur kehampaan dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya apakah burung Phoenix guntur di atas kelapa Xiaoyan ini merupakan jantung guntur guntur surgawi penghancur kehampaan tanpa banyak basa-basi segera mulai menjawab pertanyaan dari Xiaoyan sosoknya berkata bahwa ini adalah jantung guntur peringkat kelima di antara peringkat yang ada Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan kembali bertanya dengan heran apakah ini benar-benar jantung guntur guntur surgawi penghancur kehampaan terlihat sedikit tidak senang ketika bertanya memangnya kenapa jika ini adalah jantung guntur apakah Xiaoyan pada saat ini masih serakah dan ingin memurnikannya ke dalam tubuhnya Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya dan berkata tentu saja hal tersebut tidak ingin dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya merasa sedikit aneh mengapa jantung guntur ini dipencara di tempat ini Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas karena Xiaoyan secara alami mengetahui kapasitas tubuh fisiknya Xiaoyan telah mencapai batasnya sekarang dengan adanya tiga jantung api dan satu jantung guntur ini merupakan empat benda ilahi dan kekuatannya benar-benar sangat mencengangkan dengan adanya keempat benda ini semuanya benar-benar sudah sangat berlebihan dengan kondisi fisik Xiaoyan saat ini jika Xiaoyan secara paksa memurnikan yang lain Xiaoyan mungkin benar-benar akan meledak dan berakhir dengan kematian sementara itu guntur surgawi penghancur kehampaan pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa jantung guntur ini tampaknya memiliki sifat iblis ia seharusnya berada di sini secara sukarela untuk mengkonsumsi sifat iblisnya dari waktu ke waktu atau mungkin juga ada seseorang yang kuat yang akan memurnikannya dan mengusir sifat iblisnya terlebih lagi ia pada saat ini hampir sama sekali tidak memiliki kecerdasan spiritual setelah dilepaskan ia akan membiarkan siapa atau apapun menjadi wadah miliknya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa awalnya Xiaoyan ingin menggunakan hal ini untuk terus berkembang tetapi setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh jantung guntur sepertinya akan buruk jika Xiaoyan benar-benar membuatnya marah guntur surgawi penghancur kehampaan juga setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya segera berkata sebaiknya Xiaoyan dengan cepat pergi dan jangan terus memprovokasinya bukanlah hal yang tidak mungkin sosoknya akan menjadi gila dan membunuh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan segera menanggupkan tangannya ke arah Phoenix guntur di udara Xiaoyan lanjut berkata meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah senior masih memiliki kecerdasan atau tidak Xiaoyan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya jika Xiaoyan memiliki kesempatan Xiaoyan akan datang lagi dan mengusir sifat iblis jahat miliknya setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini tidak berniat tinggal disini lebih lama lagi Phoenix guntur juga tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan hanya ada gemuruh guntur yang masih terdengar Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan selip giyok dan menghancurkan di telapak tangannya dalam sekejap mata sosok Xiaoyan pada akhirnya menghilang dari lantai atas aula penjara guntur menyadari hal tersebut rancang yang berada di luar juga seketika bergegas melesat menuju ke arah Xiaoyan di bawah begitu keduanya bertemu rancang pada saat ini lanjut bertanya bagaimana kabar dari saudara laki-laki Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan ke lapaknya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan baik rancang memandang ke arah Xiaoyan dan bisa merasakan energi serta darah yang kuat yang memancar dari tubuh Xiaoyan matanya kembali berbinar dengan penuh energi ketika ia berkata bahwa ini adalah kekuatan fisik yang begitu kuat jika ini terus berlanjut sepertinya tubuh fisik saudara Xiaoyan akan mampu menembus tingkat keabadian bersama dengan hal tersebut pada saat ini banyak penjaga seketika menghampiri Xiaoyan dan berteriak dengan serempa ketika memberikan penghormatan kepada yang mulia Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan melihat sekeliling dengan tatapan agak aneh sementara itu rancang tersenyum dan berkata bahwa tidak mengherankan jika mereka semua sangat mengagumi dan menghormati Xiaoyan mereka semua telah mengetahui identitas Xiaoyan dan tentu saja mereka semua harus bersikap sopan menanggapi hal tersebut senyum lembut pada saat ini seketika muncul di wajah Xiaoyan selanjutnya Xiaoyan berkata kepada semua orang agar mereka tidak perlu bersikap sopan yang mulia adalah masa lalu dan namanya pada saat ini adalah Xiaoyan para penjaga pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan mereka tidak menyangka bahwa karakter Xiaoyan ini benar-benar begitu lembut sikap Xiaoyan ini segera membuat semua orang merasa sangat santai dan nyaman berada di dekat Xiaoyan pada akhirnya mereka semua segera kembali mendekat sambil memegang buku bergambar di tangan masing-masing salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia telah tumbuh dewasa dengan mendengarkan cerita yang mulia oleh karena itu bisakah yang mulia pada saat ini menandatangani namanya untuk si penjaga Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mengambil buku bergambar dari tangan penjaga tersebut Xiaoyan melihatnya dengan rasa ingin tahu dan Xiaoyan kembali terkejut ketika melihat judul buku yang bertuliskan prequel yang mulia sementara itu rancang pada saat ini segera menjelaskan bahwa Xiaoyan jangan kaget dan hal ini adalah hal yang tidak mengherankan di alam dewa kuno cerita yang mulia adalah bacaan yang banyak dibaca oleh anak-anak sejak mereka masih kecil dengan begitu sangat wajar jika mereka memuja Xiaoyan selesai rancang berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan buku bergambar yang sama dengan yang lainnya sementara itu dibawah tatapan harap semua orang Xiaoyan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain Xiaoyan segera menandatangani buku bergambar mereka satu demi satu begitu selesai rancang pada saat ini segera mendekati Xiaoyan dengan senyum lucu sosoknya segera berkata bagaimana jika saudara Xiaoyan juga menandatangani buku milik rancang Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan segera menandatangani buku milik rancang begitu selesai Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini kembali rancang menganggukan kelapanya dan keduanya pada akhirnya melesat menjadi pelangi cahaya singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan kembali bertemu dengan ketiga istrinya Xiaoyan memanfaatkan waktu mencoba yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan masing-masing Xiaoyan menghabiskan waktu satu tahun yang nyaman di halaman bersama dengan ketiga istrinya yang cantik namun Xiaoyan tahu bahwa kehidupan yang damai seperti ini hanyalah ilusi sementara dari krisis yang sedang terjadi Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi dan keengganan pada saat ini terlihat di wajah ketiga istri Xiaoyan namun setelah mereka mendengar apa yang diceritakan oleh Xiaoyan mereka semua pada saat ini hanya bisa terdiam mereka hanya bisa merelakan kepergian Xiaoyan dan perpisahan pada akhirnya benar-benar terjadi sosok Xiaoyan pada akhirnya segera pergi meninggalkan ketiga istrinya dalam keadaan sedih Xiaoyan pada saat ini tidak langsung meninggalkan alam dewa kuno melainkan pergi ke kuil kuno terlebih dahulu Xiaoyan datang ke aula utama untuk menemui yang mulia ratu begitu melihat penampilan Xiaoyan yang mulia ratu pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan sudah siap untuk pergi Xiaoyan mengangguk sedikit sementara yang mulia ratu bertanya apakah rencana Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini teringat kepada benua doki dan benua dodi meskipun mereka telah dipindahkan tetapi itu tidak berarti mereka akan bisa selamat dalam ancaman Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada yang mulia ratu bahwa sebelum Xiaoyan pergi Xiaoyan ingin bertanya apakah yang mulia ratu bisa membantu menjaga benua doki dan benua dodi yang mulia ratu menganggukkan kelapanya dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir begitu Xiaoyan berperang dengan menshen surgawi mereka sudah membuat keputusan semuanya juga telah disembunyikan dan sulit bagi menshen surgawi untuk mendeteksinya Xiaoyan pun menghelak nafas dan menanggukkan tangannya kepada yang mulia ratu sambil mengucapkan terima kasih sementara itu di sisi lain yang mulia ratu pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah Xiaoyan sudah tertarik pada yang mulia ratu selain itu meskipun Xiaoyan memiliki banyak istri tetapi tidak ada anak perempuan yang pandai seperti yang mulia ratu dengan begitu apakah Xiaoyan ingin mempertimbangkan semuanya kembali Xiaoyan pun menghelak nafas dan bergumamah topik nabalik deh kedinya aing mah Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari yang mulia ratu dan Xiaoyan pada saat ini sedikit berbisik Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memiliki satu hal lagi untuk dibicarakan setelah selesai berbicara Xiaoyan melihat sekeliling aula dengan adanya ratusan sosok yang berada di sekitar yang mulia ratu pada akhirnya memahami maksud Xiaoyan dan segera melambaikan tangannya auranya seketika menyelimuti area di sekitar barulah setaat kemudian Xiaoyan berbicara kepada yang mulia ratu Xiaoyan berkata bisakah yang mulia ratu memastikan bahwa tidak ada penyusup atau mata-mata di alam dewa kuno yang mulia ratu menunjukkan ekspresi serius dan bertanya apakah menurut Xiaoyan ada mata-mata dari mansion surgawi di alam dewa kuno Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan bergumpam bahwa mansion surgawi telah mengetahui semua berita tentang Xiaoyan yang mulia ratu memandang ke arah Xiaoyan dengan heran dan bertanya bagaimana mereka bisa tahu Xiaoyan pun segera menceritakan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan Xiaoyan berkata apakah yang mulia ratu masih ingat ketika Xiaoyan mengambil tubuh salah satu raja roh sekarang ia telah pulih dan segelnya telah dibuka oleh mereka sangat mustahil bagi mereka untuk melenyapkan segel yang ditetapkan oleh Xiaoyan terkecuali mereka mengetahui berita tersebut yang mulia ratu pun menghelak nafas dan bergumam mungkinkah mata-mata ini benar-benar harus dihapuskan mendengar nada bicara dari yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir mungkinkah yang mulia ratu telah menyadari adanya penyusup Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya apakah yang mulia ratu mengetahui tentang hal ini yang mulia ratu menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ada lima orang yang bisa diidentifikasi mendengar hal tersebut Xiaoyan segera bertanya karena yang mulia ratu tahu mengapa ia tidak menyingkirkan orang-orang ini yang mulia ratu dengan tenang segera menjelaskan bahwa alam dewa kuno memiliki mata-mata dimensin surgawi selain itu mensin surgawi juga secara alami memiliki mata-mata di alam dewa kuno faktanya kedua belah pihak mengetahui hal ini satu sama lain karena mensin surgawi belum menangani hal ini maka alam dewa kuno juga tidak perlu melakukan tindakan setidaknya para informan ini juga masih belum bisa menyentuh inti rahasia dari alam dewa kuno Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan lanjut berkata karena mereka semua memiliki informan maka mereka harus membuat sebuah rencana yang mulia ratu pun sedikit mengangguk memilih untuk mematuhi pengaturan yang pada saat ini dibuat oleh Xiaoyan pada akhirnya setelah semua pengaturan dibuat tidak lama kemudian semua orang diperintahkan untuk berkumpul di langit di atas alam dewa kuno Xiaoyan pada saat ini menangkupkan tangannya satu persatu kepada semua orang mengucapkan perpisahan semua orang di langit di atas alam dewa kuno juga mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan pada saat ini terdapat lima total bahtera yang terlihat identik setelah perpisahan singkat Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan perlahan melangkah ke salah satu bahtera di bawah tatapan semua orang kelima bahtera pada akhirnya seketika melesat dan menghilang bersamaan dengan kepergian Xiaoyan rancang pada saat ini sedikit bingung sosoknya lanjut bertanya kepada yang mulia ratu mengapa ia membutuhkan lima bahtera untuk keberangkatan dari saudara Xiaoyan yang mulia ratu pada saat ini sedikit menoleh dan bertanya apakah mereka semua ingin tahu rancang dan yang lainnya pada saat ini mengangguk sementara yang mulia ratu sedikit terdiam setelah beberapa saat yang mulia ratu pada akhirnya mengangkat bahu dengan tampak bingung sosoknya lanjut berkata bahwa ia juga ingin tahu alasannya tetapi Xiaoyan tidak mengatakannya keingin tahu semua orang pada akhirnya pada saat ini benar-benar tidak terjawab sebelum akhirnya mereka pergi satu demi satu kedamaian alam dewa kuno pada akhirnya segera kembali seperti sebelumnya di aula utama yang mulia ratu sedang melukis potret Xiaoyan sudut mulutnya sedikit terangkat menjadi senyuman seolah-olah semakin ia melihat Xiaoyan semakin ia menyukainya namun tak lama kemudian pada saat ini ledakan seketika terjadi dengan pintu yang terbuka dengan keras di luar aula utama ke Yun dan yang lainnya pada saat ini bergegas memasuki aula dengan penuh kepanikan rancang bahkan tersandung dan berguling-guling dengan mata yang dipenuhi kepanikan seluruh tubuh rancang gemetar ketika semua orang pada saat ini menghadap yang mulia ratu rancang pada saat ini berteriak kepada yang mulia ratu bahwa ada sesuatu yang besar yang telah terjadi yang mulia ratu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apa yang sangat mereka khawatirkan mata rancang pada saat ini memerah begitu juga dengan Yevayu sosoknya segera menjelaskan bahwa saudara Xiaoyan telah mokat beberapa senior lainnya juga pada saat ini mengepalkan tangan mereka karena mereka sangat sulit mempercayai fakta ini sementara itu yang mulia ratu pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang acuh tak acuh melihat hal tersebut pada saat ini semua orang segera kembali menjelaskan bahwa Xiaoyan sudah mokat lima bahtera mereka juga telah dihancurkan berkeping-keping begitu mereka meninggalkan alam dewa kuno semua sisa-sisa bahtera hancur lenyap setelah dihantam oleh sinar pemusnahan dari mensen surgawi sebaiknya mereka pada saat ini segera mengirim pasukan untuk membalaskan dendam atas kematian dari saudara Xiaoyan menanggapi hal tersebut yang mulia ratu pada saat ini perlahan berdiri dan semua orang seketika menegang yang mulia ratu pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk mundur dan pergi di sisi lain melihat yang mulia ratu yang pada saat ini tampak acuh tak acuh rancang dan yang lainnya banggertakan gigi rancang juga pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak bisa mengabaikan kematian dari Xiaoyan mereka harus melakukan tindakan dan mereka juga harus melakukan pencarian mungkin saja saudara Xiaoyan belum mokat karena jasadnya saja bahkan tidak ditemukan menanggapi hal tersebut yang mulia ratu pada saat ini dengan tegas segera menatap ke arah semua orang yang mulia ratu pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya berkata agar mereka menyiapkan pemakaman karena yang mulia telah meninggal dunia maka semua makhluk di alam dewa kuno harus memberikan penghormatan kepadanya selama seratus tahun semua orang seketika terjengang menatap ke arah yang mulia ratu dengan penuh kebingungan Ge Yun juga menunjukkan ekspresi yang rumit karena semua ini bukanlah gaya dari yang mulia ratu namun jika mereka memperhatikan kartu kehidupan Xiaoyan yang terbelah menjadi dua mereka dapat memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mokat kartu kehidupan Xiaoyan inilah yang pada akhirnya membuat semua orang yakin bahwa Xiaoyan benar-benar sudah tiada seluruh alam dewa kuno pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan pada akhirnya upacara pemakaman atas kematian Xiaoyan segera dilangsungkan di alam dewa kuno semua orang pada saat ini masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan atas meninggoyinya Xiaoyan ketiga istri Xiaoyan yang menghadiri pemakaman juga pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan Xiaoki dan Qinglin pada saat ini sudah menangis bombay hanya Chai Lin yang masih memiliki mata dingin dengan tangan yang terkepal Chai Lin pada saat ini bergumam bahwa mayatnya belum ditemukan dan hal ini masih belum bisa dipastikan hal ini memungkinkan Xiaoyan masih hidup dan hanya saja mereka tidak mengetahui keberadaannya mendengar gumaman dari Chai Lin yang mulia ratu pada saat ini segera menggelengkan kelapanya sosoknya lanjut menyerahkan kartu kehidupan Xiaoyan kepada Chai Lin yang terbelah menjadi dua yang mulia ratu segera berkata bahwa kartu kehidupan Xiaoyan telah rusak dan ia khawatir setelah pak tangan Chai Lin pada saat ini bergetar begitu memegang kartu kehidupan dari Xiaoyan Chai Lin merasa seolah-olah hatinya hancur begitu menerima fakta bahwa Xiaoyan benar-benar telah mokat Chai Lin pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Chai Lin benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya